Seorang mahasiswa yang memberikan servis kepada dosen cantiknya, yang tak lain tetangganya sendiri. Dosen ini pun dibuat terbang oleh sang mahasiswa tampan dan paling bisa bikin wanita keteteran. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Seorang pria yang masih mahasiswa bekerja di sebuah bengkel pria ini bernama Arnel. Saat itu Arnel enggan kuliah dan mau bekerja saja, karena ia merasa sudah mendapatkan penghasilan sebagai montir. Tapi sang bos yang juga pamannya terus memaksanya kuliah kalau tidak ibunya akan memarahi mereka berdua, sebab Arnel tujuannya adalah kuliah, kalau kerja di bengkel sampingan saja. Tak berapa lama wanita bernama Sal baru datang untuk tinggal di depan bengkelnya paman Arnel. Sejak pandangan pertamanya, Arnel ini sudah suka dengan Sal karena selain cantik, Sal ini memiliki badi yang cukup bagus. Sehingga membuat Arnel menjadi sakne melihat Sal. Padahal Sal sudah punya pacar namanya Jenna. Mereka berdua sering berpokus-pokus di bengkel pamannya ketika bengkel sudah tutup, tapi Arnel merasa kalau ia sudah bosan untuk berhubungan dengan Jenna. Meskipun Jenna terus menanyakan perihal hubungan mereka agar lebih serius. Justru Arnel sekarang lebih memikirkan Sal tetangga barunya yang cukup seksi di matanya. Ketika itu mobilnya Sal rusak, dan Arnel mencoba membantu Sal untuk memperbaiki mobilnya itu. Dengan sedikit mengudahnya Sal pun terus meninggalkan Arnel, padahal Arnel sudah sakne ketika berada di dekatnya Sal. Untuk informasi saja Sal ini salah seorang profesor muda yang mengajar di kampusnya Arnel, tapi Arnel dan Sal belum sama-sama tahu kalau mereka ini di kampus yang sama. Betul saja ketika selesai memperbaiki mobilnya Sal, rasa sakne Arnel muncul dan ia pun berhayal dengan Sal berpokus-pokus di dalam mobil. Tapi aksi tangan nakal Arnel dilihat oleh Sal yang membuatnya sedikit merasa geli dengan apa yang dilakukan Arnel. Hingga tibalah di mana khayalan Arnel menjadi kenyataan, yang selama ini ia idam-idamkan kalau Arnel bisa berpokus-pokus dengan Sal. Ketika itu Arnel membantu membawa belanjaannya ke rumah Sal, lalu di dalam rumahnya Arnel diservis baik oleh Sal karena sudah membantunya. Di dalam pembicaraan mereka Sal tahu kalau Arnel ini adalah seorang mahasiswa yang besok baru mulai aktif kuliah lagi, kalau libur ia bekerja di bengkel pamannya. Tak berapa lama Arnel dan Sal berpokus-pokus dengan sangat mantap. Tiba-lah besoknya di mana Arnel mulai kuliah di kampusnya lagi, ia pun sekelas dengan pacarnya Jane. Arnel pun kaget ternyata Sal yang kemarin dibasahinya adalah dosennya yang baru. Namun Sal sebagai dosen profesional tidak menganggap Arnel sebagai dirinya ketika berada di rumahnya. Teman-teman Arnel khususnya pria, pada suka karena ada dosen seksi yang akan mengajarkan mereka di kampus, tentunya akan membuat mereka lebih semangat, namun Arnel yang sudah mengetahui siapa Sal hanya bisa terdiam karena Jane ada di sampingnya. Sal pun datang menyapa mahasiswanya di kantin dan menegur si Jane kalau penampilan rambutnya sangat menarik. Lalu Sal menyinggung kalau Arnel dan Jane adalah pasangan yang serasi sambil meninggalkan mereka. Arnel pun langsung permisi ke kamar mandi kepada Jane padahal ia mau menemui Sal. Setibanya di toilet mereka bertatapan dan sama-sama sakni, tak lama mereka pun berpokus-pokus di toilet. Pamannya sempat memarahi Arnel karena ia tidak memberitahukan kalau Arnel mendapatkan beasiswa, dan kebetulan Sal sedang ada di bengkel pamannya Arnel. Namun pamannya justru senang kalau Arnel ini anak yang sukses di kampusnya dan mendapatkan beasiswa. Saat pamannya pergi Arnel meriksa mobilnya Sal, tapi tidak ada yang rusak, karena alasannya saja untuk mengajak Arnel berpokus-fokus. Sejak itu Arnel dan Sal sering berpokus-fokus, baik di kampus ataupun di dalam bengkel pamannya, apabila ada kesempatan mereka lakukan. Bagi Sal mengenai Arnel adalah kebahagiaan yang ia rasakan kembali, karena sudah lama ia tak lagi merasakan rudal kebahagiaan. Tapi akhirnya perbuatan Arnel dan Sal diketahui oleh Jenna pacarnya, saat datang ke bengkel pamannya ternyata Jenna melihat Sal dan Arnel sedang berpokus-fokus. Jenna lalu mengancam Arnel kalau ia masih berhubungan dengan Sal, ia akan melaporkannya ke pihak rektor dan kampus akan memecat Sal dan mencabut beasiswa Arnel. Namun Jenna tak mau kalau ia dan Arnel putus, ia hanya mau kalau Arnel menjauhi dosennya. Besoknya Sal ditelepon oleh mantan suaminya yang mau mengurus perceraian Sal dengan suaminya, karena mantan suaminya sudah menikah kembali, sehingga membuat Sal merasa sedih dan kesal. Arnel masuk ke rumahnya Sal dan ia menyarankan untuk mengakhiri hubungannya itu dengan Sal. Sebab kalau nanti ketahuan kampus beasiswanya akan dicabut dan Sal akan dipecat dari kampus. Sal berterus terang kalau ia sudah menikah selama tujuh tahun, namun ia telah diusir oleh suaminya. Karena si Sal tidak bisa memiliki anak karena ada masalah kesehatannya, ia pun diusir oleh suaminya yang telah mendapatkan wanita lain. Sal mencoba agar Arnel paham soal hubungan mereka ini, karena sejak kenal dengan Arnel hidup Sal kembali bergairah. Tapi Sal tetap menolak untuk melanjutkan hubungan mereka. Besoknya saat ujian kampus Sal memberikan nilai buruk kepada Arnel, karena tak terima Jenna langsung mendatangi Sal untuk mengklarifikasi masalah semuanya. Namun Sal meminta Jenna agar jangan berisik tentang semua yang telah terjadi antara dirinya dan Arnel, kalau tidak mau mereka rugi. Tapi malam harinya Sal dan Jenna bertemu dan mengajaknya minum sambil membicarakan masalahnya dengan Arnel. Tapi karena mereka dalam kondisi mabuk, tiba-tiba saja si Jenna mencium si Sal, yang kemudian ditawarkan oleh Sal apakah ia mau berpokus jeruk minum jeruk, tak lama mereka pun melakukan hal itu. Begitu juga besoknya saat mereka sedang istirahat, Jenna dihubungi oleh Sal agar menemuinya di toilet wanita, tentu saja apa yang mereka lakukan adalah berpokus-fokus alias jeruk minum jeruk. Sal dan Jenna melakukan hal ini bukan hanya di kampus tapi juga di rumahnya Sal, dan Jenna merekam semua adegan yang ia lakukan dengan Sal. Bukti video rekaman itu ia kasih tahu ke si Arnel. Tapi terjadi perdebatan antara Jenna dan Arnel yang tidak mau kalau bukti rekaman itu diberitahukan ke pihak kampus, sehingga tak sengaja kalau Jenna terpentok dinding dan pingsan. Sal melihat kejadian yang dilakukan mereka, namun Arnel mengancamnya kalau itu tidak benar dan jangan sampai melaporkannya ke pihak kampus, kalau tidak mereka akan sama-sama terlibat. Besoknya ada petugas kepolisian yang mau mengumpulkan keterangan dari Sal, kalau ia terlibat penganiayaan terhadap si Jenna. Akhirnya Sal dibawa ke kantor polisi, sementara Arnel melihat kalau Jenna baru sembuh dari lukanya. Permasalahan mereka dengan Sal pun selesai karena Sal ternyata berhasil ditahan oleh polisi. Besoknya saat si Arnel sedang memperbaiki mobil di bengkel pamannya, seorang wanita cantik, muda dan seksi datang menanyakan ke si Arnel. Ia dengar kalau Arnel ini sangat jago mengutak atik sesuatu. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan klik kembali. Terima kasih telah menonton!